Amerika mana, Grogol kanan, Tuk Luit, mungkin Oke, sekarang masih main nge-lendong gak? Masih pak, masih nge-lendong, masih, beliau ini luar biasa Maling juga, maling-maling sepeda masih ya Asep Show, dengan almarhum Asep ya Asep benar-benar, terus dia ngomong bertahui, itu Pak Ranin Pikiran sih Pak Asep ya, ada nama orang Pak Ranin Pak Ranin, kita ngomongnya disingkat, udah selalu Pak Ranin Jadi Pak Ranin itu anggapnya orang, karena Pak Ranin itu nyamperin Nyamperin, bawa kemari, tangannya diem aja dong Halo Komendan Komendin, ketemu lagi di Bengis Show Wow Seperti biasa, sama saya, orang ganteng sejakarta Jakarta doang Jakarta dan sekitarnya Tapi biasa Atas sekitarnya mau buka puasa Itu ajak maghrib Ah, cimole Ya, seperti biasa, saya ditemui sama koho, saya Komeng Cuman pada saat ini belum datang juga kebiasaan tuh si Uhui Sampai sekarang belum datang juga, telat mulu kerjaannya Aduh, padahal ini hari kita akan ketemu seorang legenda lenong Sriman Betawi Ah, ini kejutan nanti ada Dan lo main lewat-lewat aja lo Assalamualaikum, kenapa sih? Waalaikumsana Disini kan bisa duduk, kenapa harus disini? Gue mau duduk disini Tuh, kan gue geser lo kesono Ini takut tumpah, ini panas Panas ini? Lah, lo biasa aja tangan lo Iya, kan ini tebal ini Apanya? Ini tuh gue bawa ke dokter Dok, ini panas nih Lu kira tempat itu demam, mabak Eh, lo telat kenapa? Ini ngambil ini Apa itu? Ini makanan ini Iya, isinya apa? Baso, somay, atau apa? Raja Dangdut Raja Dangdut Raja Sih, Raja Sih Raja Sih Oh, yang kemarin Keli Downsing yang kita diundang Nggak dateng, saya Nggak tahu Wah, laris luar biasa Udah buka cabang di mana-mana, meng Raja Sih Cuman cabangnya Ame ibu-ibu dipakai buat ayunan Itu mah cabangan dahan pohon Ini cabang Maksudnya Restoran itu buka cabang di mana-mana Ada di Bandung juga? Ada Di Jakarta ada beberapa tempat Iya Di kemarin gue lihat Di daerah Serpong Wah, jorok lu Serpong Di mana-mana-mana? ADR-nya Parah lu Nah, itu isinya apa itu, meng? Coba dong Gue pengen Pengen apa enak aja? Gue dikasih memang punya Ya, masa gue sebagai teman Lo, lo Masa nggak bagi bank? Sebagai itu kan Bukan pasti Bukan pasti Kayak Siapa ini? Diki Jokarnain sebagai pitung Berarti dia bukan pitung Itu peran Iya, makanya Kayak lu tadi Masa Rizky Bilar Misalnya sebagai budi Nah, itu peran Kalau ini sebagai-sebagai teman Nah, itu peran berarti Bukan asli Ini lama-lama perang mulut sama lu nih Wah, kamu dengan mie cewek perang mulut semua Gitu kan? Itu mah perang yang lain Bagi gue Eh? Juga pengen Ini soalnya Bagus, potong dong kalau bagi Rajas itu makanan enak-enak Wah, enak Orang gue aja belum nyobain Udah berasa enak ya? Ya, belum dirasain Masa enak? Ya, maksudnya ini nanti Gue makannya Kenapa nggak sekarang? Wah, sekarang kan ada urusan Ah Ini tamu kita nih Seorang legenda Betawi, meng Seorang seniman Lenong Wah, ini penampilannya luar biasa Selalu dengan Walaikum salam Eh Woi, woi Eh Sini, sini Lu kira gang parung nih lu Liwat-liwat aja Gang parung Gue kira Sona masih jalanan Apa? Asik men, ambil aja Itu Tungguin buat bungkusen Biasanya buat masalah Kita biasain emang dia Bang Haji Kenapa lu panggil memenain gue? Lah Lu muka lu nyonglot gitu Mbak gue Mau kemana? Mukanya kayak mobil Grand Max Mau ke Musola Kalau Ferrari masih tanda tangan nih Mau kemana? Titipan gue buat Bapak Basuki Ah Gila Lentar gue kacin Nggak usah Gue juga bisa Emang lu doang bisa Mau ketemu siapa? Mau ketemu siapa? Basuki 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 siapa? Yang men sidul Itu Basuki Serimu lah Itu Basuka Serimu Ini Basuki Serojo Kobas Orang kaya Iya tau Bapak juga orang kaya Bapak juga orang kaya Kaya dari mana gue? Kaya dinosaurus Oh Omong ketemu Kobas Hah? Kerebet banget lah Lah memang nama panggilannya Kobas Selan aja gue kagak buddha kampret Iya gue ngerti Gue ngerti pake nanya La ilaha illallah Iya pak Basuki Serojo Sebentar duduk 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 Pak Duduk Pak Ji Duduk Duduk Keluhannya apa? Duduk Lu kaya dokter pijit Dokter pijit? Mana? Kang pijit kang pijit Dokter dokter Kang dokter nantuk pijitnya? Ya kan Nggak Nggak ada Loh kata dokter pijit Nggak ada dokternya Kenapa gue? Lu salahin Nih orang gila nih Lu Dokter dokter aja pijit Tidak ada dokternya Nggak ada Nggak ada pijit No di kota Sekarang tutup Kok tutup Ini yang jaganya kemari Mau ketemu Pak Apa hubungan baik Dengan Pak Basuki? Kita kenal udah lama Madia Yang namanya orang Bersejarah Kan mengandung Apa yang dikatakan Untuk menjadi Oh perempuan Mengandung Bahasa tinggi Mengandung itu artinya Masih tinggi Apa itu Nggak ngerti kan gue ngomong Iya Nggak ngerti kan Oh kok saya Ya gue ngomong aja Bingung Ini buat Pak Basuki Dia hobi banget Senang banget Kue ginian Kelapa Kue betawi Makanan khas betawi Akar kelapa Kue Kue Iya Kue Lu ngomong Tapi behelnya Copotin dulu dong Ini Bukan behel Apa Oh Kalau Janji sama dia Soalnya gue gak enak Berapa tahun Dari mulai Ngebangun Bisnis IT ini Kenalnya Jangan di depan Jangan di depan Apa sih lucu aja Pakai tawa Assalamualaikum 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 Waakum Nggak mungkin Basuki Ma orang cakep Ini Benian ini 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 Basuki nih Payah lo Perjakan ngegampang Buruk Bapak kan basuki Iya Katanya Jaro Bukan Lah ini Bukan tadi lo Katanya bukan Lu yang bilang bukan tadi Bapak maskernya buka dulu deh Bisa nyopotinnya Ini Ini kasih oleh-oleh ya Pak Haji Aduh Pak Haji Saya Boleh dimakan ya Boleh Saya Pak Belinya 2 juta Itu namanya bukan Masih Lepasnya Dandang Tolong Nomor rekening ya Nomor rekening yang di depan pintu Yang bisa dimasukin token Oke Aku coba dulu boleh nih ya Silahkan Pak Wah ini Kak Betawi ini kok Bas Akar bahar ya Akar kelapa Akar bahar Tapi kok ini orang Manado bisa bawa-bawa makanan Betawi ya Siapa yang Manado Ini Bapak dari mana ya Bapak sebenarnya dari mana nih Sebetulnya saya asisi Amerika Pak Oh Ini nggak tau Amerika mana Nggak tau Amerika mana lo Belah mana itu Eh Eh Orang kira Lo tau Amerika nggak Amerika tahu Mana Sono Enggak tau Nggak tau Bilang aja jujur Emang tau Pendidikan itu penting Amerika mana Emang dimana Grogol kanan Tutuit Mungkin Enak Pak Enak banget 2 juta belinya ya Pak 2 juta itu Pak Merkening Kalau Pak Basuki Mak UKM UKM ini Pada disini semua Umpamanya Bapak nih jualan Bapak jualan ee sih ya Kalau yang lain tuh pada disini semua Bapak Basuti Jorok omongin Lah kan orang jual pupuk apa ya Pupuk dari apa ya Pupuk dari Iyaaah Iya Ada kan orang berarti jualan Iya kan Ini Siniman Betawi Ini baru pertama kali Pak Haji Mali Saya sering ketemu Di TV Oh aku ngeliat di TV Aku ngeliat di TV Di TV tadinya Karena udah gak laku Pak Sekarang Udah tua Udah tua Kegiatan apa Pak Mali sekarang nih Selama ini Alhamdulillah sih di rumah Nganggur aja Pak Duit datang sendiri Gak tanya Alhamdulillah kemarin aja Ada yang datang ke rumah Bukan ngasih duit Lagi utang Pak Haji Mali Ini kedatangan Tamu kita di Bengi Sione Mau tanya-tanya Boleh kan ya Pak Haji Boleh aja Ini suatu spesial nih Bisa datang disini Bener Legend Ini luar biasa nih Kau bahas mendatangkan Seorang Siniman Kenapa gue gak begitu yakin Kalau ini Pak Basuki Oh gak yakin dari mana Soalnya Kalau ini yakin ya Bisa nipu aja kan Mengaku Kena Buah Pasuki orang kaya Dia bisa aja ngaku Basuki Oh KTPnya deh Ya KTP kan bisa dibuat Ya semua juga dibuat Iya Lu udah diundang Lu kurang ajar lu ya Enggak Dia masih gak percaya Ini Pak Basuki Enggak mungkin Pas begitu Rojo Kok Bas Tadinya narik beca Sekarang pergi gituan Nah gak kenal lo Permisi Dengan Pak Haji Mali Aduh mesenah Tadi kenapa pake hadung gitu Kenapa pake hadung Bini gue nyusul Ya Allah Kalau bininya nyusul Lakinya nyusuk dong Nyusuk Iya kan Gue bilang gini di rumah tadi Mah Mama di rumah aja ya Mah Oh si Rohmah namanya Ngomong apa lo ribun meng Bahasa itu Mama gitu Oh Mama Mama cari apa Mau minta foto Aku nge-fans banget loh Sama Haji Mali ini Bini masa minta foto Buka mau moto Makanya orang jalan juga bohong Buka mau moto Eh gila Ini mau moto Ada apa sayang? Mau minta foto boleh? Foto Foto ya duduk deh Duduk Duduk Mana kameranya Ya Fotoin meng Fotoin Buka dulu Enggak telanaknya Telanak siapa? Meng Kalau dia buka cara gue Begitu Ya iya Tangannya disini dong Ya gila Sip Meng Meng Oke WC dimana WC Aku ngapain Aku nganahan Video tadi Foto 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 Oh iya terima kasih Udah bagus kok Ini bagus Perasaan tadi Mokanya Kasano kok Kenanya kembali Enggak Kan kena Oh kena Kena Itu pada biru Masa makna Masa kena Tadi Haji Mali Nanya ya Nanya apa Bapak Kira ini karaoke Ada golu ayam Buat apaan Tadi Haji Mali nanya Ini siapa yang pake baju hitam Dia tau kok dia Katanya bapak apa Tadi gue lupa Basuki Basuki Dia ngaku Basuki Bukan gue bilang Gak mungkin Dia orang kaya Masa pake ini begitu Emang ini Basuki Serojo Bos saya Kaya orang jepang Kaya sendal juga Kaya kos kaki juga Kulit Yang bener ini Basuki Bener ini kobas Basuki Serojo Yang punya channel youtube ini Bos saya Bener Eh lu jangan bohong ya Ini bener lagi Basuki Jadi gak percaya Ini dia gak percaya Ini dia Ngkong lu yang gak percaya Gak percaya Gak percaya Kate gue yang gak percaya Ini kobas ini Bener Iya Terima kasih Pulangnya berapa Apa yang nanya pulang Apa yang nanya pulang Apa yang nanya pulang Macer Macer dari Macer 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 dari mana Di pangku boleh Di pangku boleh Di pangku Oke Masih main lenong Ngelenong gak Masih pak Masih Beliau ini luar biasa Maling juga Maling-maling sepeda masih ya Itu kan nanya kerjaan iseng-iseng aja Kok iseng sehari lima sepeda Kalau gak salah Kalau gak salah Dulu Bang Haji Malik Sebelum berkari di dunia lenong Itu pernah jadi kuli juga Bener itu Kuli itu kan sambilan aja Sambil nunggu seni itu laku Orang panggir Kita kan punya bini Punya tanggung jawab Jadi kalau nama Udubal Kauraga Harus punya tanggung jawab Sekalipan kuli yang penting Halal Emang berkesenian lenong itu Bayarannya kecil apa yang gak cukup Apa buat biaya sehari-hari Bukan gak cukup Gede tapi kan Awas gue maingin aja muka lu Jadi masa Nih Papa Sebelumnya lu puli Yang pakai ketan ditumbuk apa sih Palanya lu puli Palanya saya gimana ngobrol Palah Bapak jangan mundan mandir aja Palah Bapak mundan mandir aja Palah gue ansip Saya mau ngomong sama si itu Jangan ngomong aja Begini Bapak juga palanya dikasih net sih Lu kira kok gitu Gimana 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 Kok jadi temen saya pak Diam-diam eh tangan nyubit gue Disikin disikin gak Apa kadanya Nyubit gak Enggak Berarti bangsa disini tadi nih Itu tangan nih Bang Koming Bagusan dari belakang Bang Haji Malik Udah berapa lama main lenong Sejak tahun kapan Kenapa siapa kenanya begitu Lu kan tabu Lu nanya Lu gak jawab doang Lu diam Gak orang tuat yang sopan Nanya Udah lenong berapa tahun Ini lebih sopan ya Gimana pak Pak Mali Sudah berapa lama main perek Sopan ya pak Coba itu Sopan itu Perek jangan dikatakan gak sopan Ada ikan perek Ikan tambang Itu mau ikan tembang Ini berarti otaknya nyanger Iya Perek itu apa Tuh Ayo Terserah lu Jadi tahun kapan Len lenong Jadi tahun Kalau tahunnya si lupa Maksimal kalau sekarang Kurang lebih udah 61 tahun Padahal Padahal umurnya baru 50 tahun 10 tahun kemana itu Lembur Yang 11 tahun tambahan Nyeri kemakan lah Pasti orang-orang kayak gini Nyari yang berpengalaman Daripada kita-kita yang muda Karena ini apa aja Sudah dijelajahi Orang punya laki Jangan dibangat sekedar Orang punya laki Jangan dibangat sekedar muda Pengalaman kagak Biar tua orangnya Umurnya pendek Menanya apa Lenong apa topeng itu pertama kali Topeng dan lenong Bedanya topeng sama lenong Kalau lenong Itu kan kebanyakan fisik Artinya berantem Biapun sama temen silat Ngapain sih meng Kalau topeng Hanya cerita drama saja Tapi ada komedinya Oh gitu Tapi gampang kerobong tetap dipake Oh pake Dua-duanya Meng Gue kata dia jadi meng Mali kan punya nama Mali Tongtong Dari mana itu? Ya dari itu di dalam Kalau tingting tuh Ayu Tingting Tingting kan cewek Kita tongtong Nah kalau meng Tungtong Tukang es dong Apa nama dari mana tuh awalnya? Waktu itu syuting Pepesan kosong Sama Ali Sahab Jadi nama Mali aja Jangan dipanjangin dong Oh itu yang petinjo Kata Ali Sahab Udah gue tambahin Mali tongtong gitu Alhamdulillah Sampai sekarang kebawa Oh aslinya gak ada itu? Gak ada aslinya Itu gak berat Bawa dua tong Ya kan dipikul Aslinya siapa Bapaknya namanya? Tuh Aslinya siapa? Aslinya siapa? Rem tangan maju nih Gua pura-pura gengsi aja Padahal tangan gua Ging ngayak banyak Aduh Tuh ditanya nama aslinya siapa? Nama aslinya siapa? Emang kenapa kamu tanya aku? Iya kan takutnya di KUA kan? Biar bisa dibawa di doa? Tuh doa Mau doain Nama aku aslinya Tangannya tuh tangan lo Tangan Oh iya juga panjang lo sampe sini Bangku ini bangku Kadang ini coba Ada ginian ya Nama saya aslinya Mali Mali doang Nama aslinya Mali Itu di Afrika dan negara Namanya Mali punya apa Pak? Bukan? Punya mamang Itu mali dekat Gabon Iya kan? Punya mamang Kalau ente namanya siapa? Saya? Asu Jarwo Tadi bang bang Mari kesini bawa Ini Bawa kamu plastik Itu Buat ngasih buat bos itu Aku mau satu plastik boleh? Tanya yang punya Jangan kan itu satu plastik Kamu diambil gak jembal salah Jadi ini buat aku ya Buat bawa pulang ya Pak Basuki gak jadi dikasih Pak Basuki Pak Basuki gak jadi Gak payah buat kamu Ambil aja ya Kamu ambil Tapi satu juta sengah Gue udah turun lagi Udah turun dari dua juta Pak Basuki kan cewek dia Jadi begini Bang Haji Ini asik ngomong sama cewek mulu nih Gue ngeliat muka dia resep Liat muka lo enak Oh bisa buat tembus obat Iya kasihan Begini Kamu bayar satu juta aja dah Tapi aku gak punya uang nih sekarang Gimana dong? Ya udah ntar aku malem kesana Kemana rumahnya kemana? Aku malem kesana Gue juga bingung kemana? Gaya lem main kesona Muka lo mau ditarik lising Bang Haji Mali kesini cuman pake satu sendal apa gimana? Sendal Cuman satu Sepasang doang Ya diumpetin Masih komeng Masih komeng Aduh Kalau kita tau gak jadi komedi Sengaja kita pura-pura gak tau Gitu Pak Haji Mali Sama Pak Haji Bolot Deketnya seperti apa sih? Deketnya ya kena temen Selama bikin pepesan kosong aja kita deket Tapi sekarang ya bukan juga jauh Karena memang acaranya belum ada gitu Oh gak lagi bareng gitu? Gak lagi bareng Tapi kalau panggung masih suka bareng? Ya kalau dipanggilnya bareng ya bareng Kalau dipanggil satu ya satu Seperti begini sendiri gitu Pandemi gini mana ada panggungnya? Banyak deh Di daerah Jakarta banyak panggung Man yang manggil kagak Ruh panggungnya doang Dimana-mana juga ada panggung Balai kota juga ada Iya Tapi siapa yang main gak ada Saya perkuasa nih Silahkan aja kalau mau Itu bedanya kalau memang main sinetron Bang Haji lebih suka main sinetron apa? Lennong Lennong kan suka improvisasi Bebas gitu Kalau script di sinetron Gimana? Lebih sulit yang mana? Katanya lama itu lebih sinetron Gak juga Sinetron kek Panggungnya sama Kalau sekelas kita bawa perbedaan Kalau sekelas kita Di sinetron pun sama aja Yang penting pakai benang merahnya begini Udah tinggal kita ngembangin Gak perlu dihapal gitu Gak perlu Sebab sinetron Namai komedi Pakai naskah Mati Gak jalan Kecuali Improvisasi aja ya Iya Yang penting tujuannya kemana Dan lawan kita Kita sebelum titik Kalau yang mainnya berdua Berdua gimana? Tadi kan tujuan Yang main berdua gimana? 8-an bisa 6-9 6-9 Biasanya main 6-9 Bisa Tau 6-9 Tau Iya Perapatan karat Kamu kentut ya? Iya gak ngomeng yang kentut Masa? Jorok ya Tapi Kentut kerempuan sama kentut laki beda Oh iya Kalau kentut kerempuan wangi Kalau laki? Buapek Berarti itu kan kentutnya siapa? Kentut dua-duanya Dibabungin Bang Haji belum tau namanya siapa Udah Siapa ya? Aisha kan? Aisha Namanya siapa? Rambutnya basah dong Debi Debi Aisha Bayar lo Dia Debi lo dobol Anaknya Haji Oma Debi dua deh Iya Debi Udah punya suami? Udah Kenapa masih kerja? Suami saya ada disini Disini Ini suaminya nih Disini Oh dimana aja Cewek jablai Ini kesempatannya banyak banget Atau aja ribun Yang disana papa, papi, ayah Papi, payah ini keboleon nih Jadi beda-beda Oh gitu ya Gak apa-apa Mau tiga mau empat Juga boleh aja Asal kuat aja Oh gitu Masih Usahanya apa sih sekarang? Ya ngapain di rumah Gak ngapa-ngapain aja Nah katanya pasti Jualan kontom bocor Ya Kalau agak ada kerjaan Memang itu pekerjaan kita Sinetron Bayi Tumanggung Jadi kalau kita masih usaha lain Seraka amat hidup Hidup udah diatur Ramanya kuasa Saratnya kita asal mau Rajin Udah segitu Enggak punya Kontrakan gitu Haji Bolot Ada kontrakan Oh banyak Berapa pintu? Emang lu mau kontrak? Kayaknya mau ngumpetin ya Mau ngumpetin ya Saya nanya Dia naruhnya di tarung Kesel-kesel Saya nanya Gak tau buat bini mudanya Ditaruh kontrakan gue Karena temen Karena gak bayar ya Tetap harus bayar ya Ya apa nih gak? Tengahnya Oh kalau temen tuh? Emang masih Nyundul masih Kagak Jangan macem-macem lu ya Yang di depok aja Gak ada Gak ada Gak ada Ini orang suruh pulang aja dia nih Aco doang gak gak abis Sekarang tinggal dimana? Sekarang tinggal dimana? Sekarang tinggal dimana? Rambut pendek Rambut pendek Tauan dia ya? Loh tau dong kita temen gimana sih ya Tapi Pak Haji Mali kan terkenal legend Lawak Betawi ya? Betul Haji Bolot Terus kemudian siapa lagi sekarang? Haji Niri udah almarhum ya? Udah almarhum Haji Mali Bukir meninggal Haji Mali masih ada Ini siapa? Emang ini Michael Eh orang kalau sudah suit mati Jangan pakai marah Tuh Sebab bakat turunan Tuh Entah kapan diambilnya Sampai tau ente duluan Bisa begitu Belum tentu tua Belum tentu muda Kalau mati Kalau kayak turunan sih Gak apa Mati turunan Udah pasti kali ya Masa Betawinya Kadang-kadang kita Orang Betawi aja Gak ada yang tau Berbagai macam Ada kata-kata Betawi Yang kita gak ngerti Contohnya ada Dulu nih Pak Saya Pak Carlos ini Pak Haji Mali Saya Pak Haji Mali Maen Asep Show Dengan Almarhum Asep Asep benar Terus Dia ngomong Betawi Itu Pak Ranin Pikiran Ada nama orang Pak Ranin Pak Ranin Kita ngomongin disingkat Udah selalu Pak Ranin Jadi anggapnya Pak Ranin itu Anggapnya orang Nama orang Karena Pak Ranin itu Nyamperin Nyamperin Bahwa kemari Tangannya diem aja dong Nah itu Karena nang Bahasanya Bapak ini Jutaan sama orang Tapi ada juga Yang ciri khas Dari Haji Mali Ini kalau ketawa Gimana Kasih unjuk dong Aku gak bisa Gak bisa Makanya Bisa Dicontohin Gak ada bayarannya Gak mau Nyender Ada boleh nyender Boleh Ayo gimana Bang Haji Contohin Mungkin Gak jangan Jadi Gue dapet ini Coba Ini Katanya Masih muda loh Siapa nih Pak Mali Itu apa itu maksudnya Gak katanya Ini apa Buat saya Aduh Pak Saya jadi enak Jadi gak enak Pertekin katanya Kalau Musi Gaman dulu Gak enak Justru yang enak Musik ya Ada musik Lipet gandes Itu Cuma ciri khas Betawi Jangan juga Disebarangin Gak boleh Itu ya Ada musik Apa maksudnya Pembukaan Kesenian Betawi Berupa topeng Ciri khasnya Lipet gandes Dibuka dulu Sama lipet gandes Gipon ada Bentuknya Nyanyi Sambil ngomong Gitu ya Lawak Lawak Pembukaan Lawak Gak ada hubungannya Sama cerita yang akan Nanti dimainkan Jadi memang Cuma opening Itu doang Itu kiri khasnya Untuk seni Topeng Kalau gak ada lipet gandes Belum jadi topeng Namanya Kalau di Lenong Gak ada Beda kan seninya Lenong Ini masih muda Iya Ini masih jaman Ikut topeng Betawi Setiap warga Pak Haji Bokir Kita belajar Ngelawak Dari situ Pak Haji Bokir Mau asain penonton Segitu banyaknya Bisa ketawa Atau enggak Orang gak Gampang jadi pelawak Contohnya Waktu kita lipet gandes Itu Yang nonton ribuan Bisa gak Kita ngenawain orang Lipet gandes Pake itu Ketawa Dan gak pake Arang Gak pake apa Gak pake bodak Gak pake apa Ciri khasnya Asli begitu Kalau ribuan orang Bisa ketawa Berarti kita lucu Kata siapa Pak Haji Bokir Kau bahas Yang namanya Topeng Atau Pementasan Lenong Itu dari jam 9 malam Kau bahas Sampai jam 4 subuh Coba Itu juga Gak adang Kemudian keluarga dibawa Anak dibawa Juga di belakang Sekarang Anak dibawa Waktunya Enggak mungkin Kalau sekarang tetap Masih-masih Itu kan budaya kita Enggak boleh kita tinggal Enggak katanya Anak dibawa Enggak justru nyari cewek disitu Jadi seni betawi itu ada cirinya masing-masing Kalau topeng cirinya ini lipat gandes Kalau lain yang cirinya silat Gitu Ya Pak Haji sambil nungguin Yang lain main Kadang-kadang ada cewek Di belakang panggung Woyah Di buon pisang Woyah Bisa Tuh Dagang kopi Memang ato topeng Luar biasa itu Sampai Begadang itu masih kuat sekarang Ya risiko Kuat tidak kuat Harus kuat Gitu Berjam-jam gitu Sama sama golek Sama begadang Goleknya Ini goleknya Termasuk dalangnya juga Ikut begadang Kan Pak Haji Mali Masih kuat begadang Ya begadang Sewaktu itu aja Tambah taruh kemalaman Kan gak tiap hari ya Kalau anak-anak Ada jadi seniman Kenapa gak ada Gak mungkin Jadi seniman itu Sebetulnya Gak gampang Sekedar keluar aja Bisa aja Tapi kan harus ada Orang ketawa Yang susah itu Pak Umpamanya nih Kayak macam Baji bokir Itu dia Bukan selu Pak Walaupun Walaupun Dia turun ke Senian Kayak Pak Haji Bokir Tapi tetep Ayo gak Gak bisa Pak ya Seperti Pak Haji Bokirnya gitu Iya gak bisa Niatnya bu Anaknya kan memang Dua-duanya juga Tiga malah Mana yang nuruin Gak ada Gak ada ya Perjuangan seninya Itu zaman sekarang Beda zaman dulu Bedanya gimana ya Pak Haji Dia tidak merasakan Apa yang dirasakan Pak Haji Bokir gitu ya Jadi seni Sekarang cuma seni Tapi belum jadi jiwa seni Itu yang susah Menjiwai seni Karena sekarang Karena sekarang Ini ya Apa namanya Yang penting Kejar setoran ya Iya Gak menikmatin ya Tapi ini dulu Aduh Aduh Saya jadi enak Nomor rekening 401 Nanti 25 juta Telah percaya Tadi 2 juta yang tadi Langsung dipotong Langsung dipotong Jadi 25 Potong 2 Masih utang saya 2 Masih banyak 2,3 Ini yang utang Dia fokusnya main Asep Sama aroma irama juga Gak ada Pak ya Iya kan Bukan seni Bukan juga disebut turunan Gak juga Kita gak turunan kok Kenapa jadi seni Sampai sekarang Bapak tanjakan ini Dan taruh bawa dong Makanan Taruh buah-buah ke sana Gabungin ke buah yang lain Aduh Ya kira-kira seni Seperti itulah Zaman saya Pahitnya kayak apa Jalan kaki Kok jalan kaki pahit? Jalan kakinya Istilah bahasanya kan Begitu Dari kampung dukung Misalnya kita mau ke jati negara Jalan kaki Tapi pernah Katanya jual buah-buahan juga? Ya peserah ya Itu kan untuk Menambah Resiko dapur Ya begitu Luar hebat ya Itu lah Buahnya yang dibungkus paruh apa dibungkus semua? Karungin Gitu Jadi Yang kita perjuangan tadi itu demi anak Ya gitu Yang penting kan halal yang kita kerjain Patukan kan itu Duit banyak Kalau gak halal buat apa Mati gak dibawa kok harta Yang dibawa cuma amal perbuatan aja Kalau lagi bener yang ngomongnya ya Waktu-waktu benernya Udah bawa deh Saya masih Saya masih meneliti tuh Kan pisang ada Ada semua ada Buah Buah Sekarang ini Bang Haji ngeliat Dunia Lenong Atau Dunia Topeng Gimana? Gak semara kayak dulu ya? Wah jauh Jauh Oh soalnya di Sekarang kan udah enak Jaman sekarang Mau pergi manjak Lenong Istilahnya manjak Manjak itu apa artinya? Manggung Iya manggung Manjak Mobil Paling kecilnya motor Zaman dulu gak ada Ditungguin temen yang belum sampe Ditungguin Jadi bareng Sekarang gak ada dulu Mani mana di anu Ya takut yusul Begitu Kerjasamanya yang kurang Sekarang Dulu satu mobil Biar kata hujan ditungguin Gak bisa berangkat Begitu aja Tumpuk-tumpuk Apa? Namanya kerjasama Kenapa ini Naruh dimana Kayak ini bisa pas disitu Kalau disini jatuh Kalau disini kan gak jatuh Meng Ngari hasil dimana Harapan Pak Haji nih Untuk dunia komedi Khususnya kesenian Betawi Gimana buat generasi Anak muda ini sekarang Lihat seni kan Agak berkurang ya Ya itu kembali lagi Kalau emang kita mau Bener-bener tejun di seni Banyak ngobrol begini Bergaul tukar pikiran Jangan Main mana danu Seorang-seorang datangnya Yang namanya dipangukan Gak bisa sama Nih Pak Mal ya Pak Jamal nih Nih Pak Jamaludin Ya Kayak orang ade Gara-gara cuma viral doang Satu udah terjun ke seni Berarti kan basic dari buahnya Gak ada tuh Ya perjuangannya kan Belum tau Seperti apa Pahitnya Kayak ente Kayak ente Karena ngerasain perjuangnya Kayak apa sih dulu Iya kan Nah itu Yang kita contoh Seperti itu Sama temen sedikit Kurang sedikit Ngobrol bergaul Itu gimana caranya Kita mau manggung Udah dimana Udah di posisi Tunggu ini ya Dikit lagi Satu tas manggung Mana bisa kompak Oke Kompak itu karena kerjasama Chemistrinya Chemistrinya Contohnya apapun kerjasama Akan ada buktinya Contohnya Ini misalnya dia kawin sama gue Kenapa contohnya begitu Pasti malam pertama kulit Betebaran tuh di luar Kalau contohnya sama dia Gak jadi anak Gak jadi anak Makanya contohnya sama dia Kena kerjasama Jangan dianggap porno Ini sebenarnya Itu kerjasama yang baik Maksudnya Akhirnya dapet anak Orang gak ada yang bikin anak Semuanya bikin enak Jadinya A Anak Terus baru beranak Nah baru beranak Itu sapi bukan anak Orang Terima kasih Pak Haji Udah hadir Di Bengi Show Kenapa Haji mau bongkar pipa? Emang dia tuh ngeledok Oke ya Kurang lebih minta maaf ya Sama-sama Nanti kapan kita undang lagi Sama Pak Haji Bolot harusnya Iya Berdua Berdua-dua Nanti ya Ya kabar mungkin orangnya Masih di Amerika kali HP-nya bunyi HP-nya Udah pindah Ditaruh di bawah sandal lagi Ya kemenang-kemenin Tadi kita sudah menyaksikan Bagaimana proses karir dari Bang Haji Malih Seniman Besar Betawi Kira doakan semoga Bang Haji Malih selalu sehat Selalu mentas Dari yang namanya Lenong dan Topeng Betawi Bagaimana proses karir dari Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya